Komika yang satu ini walaupun badannya kecil tapi dia terlihat mungil. Langsung saja di sini sekarang ini dia, Boa Star Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin nama gue Boa Sartika. Bagi gue, masa kecil itu masa yang terindah karena disitu gue belum mikirin dunia yang sesungguhnya. Yang ada di pikiran gue cuman main, makan, tidur sama mikirin gimana gue caranya jadi Barbie. Iya, gue dari kecil bahwa jadi Barbie. Barbie pake baju yang begini, gue tarik-tarik baju gue sampe membleh. Barbie kukunya panjang nih, gue panjangin kuku gue, eh dijilpat guru. Barbie rambutnya warna putih nih, gue warnain rambut gue pake bedak bayi. Putih kagak ketombean iya, sampe sekarang lagi gatelnya. Iya, dan keinginan gue pengen jadi Barbie tuh masih sekarang tuh tersimpan di dalam lubuk hati gue gitu. Iya, tapi gue sadar diri, bentukan gue aja begini. Barbie mana yang bentukannya begini? Ya kalaupun ada, paling Barbie reject. Iya, dan waktu kecil nih bapak gue tuh masih ada, gue belum jadi anak yatim. Beuh, waktu bapak gue masih ada mah ya, gue kalo minta apa-apa selalu diturutin. Gue nonton TV, liat iklan sirup, beuh, enak ya. Gue minta ke bapak gue, besoknya langsung dibeliin, sekerdus. Buzeng dah, bapak gue pengen anaknya amandel kan nih. Lah sekarang, pas bapak gue udah kagak ada, boro-boro beli sekerdus, beli es dawat seplastik aja nih, patungan sekeluarga. Nikmatin esnya juga bareng-bareng. Emak gue minum airnya, adek gue makan dawatnya, gue makan es batunya. Kerata, kerutuk, kerata, kerutuk. Ini gue kebanyakan makan begini, gigi gue pada grepes. Dan waktu kecil juga hidup gue berkecukupan gitu. Gue nih kalo lebaran aja, baju lebaran gue banyak. Wish, ya walaupun belinya cuma di pasar malem gitu. Yang 100 ribu dapet 3 setel. Yang jahitannya juga tepok bet. Yang bahannya nih tipis bet kayak tiswese. Ya tapi gue tetep seneng gitu. Ya karena baju lebaran gue banyak. Itu saking seneng ini gue seharian gunta ganti baju mulu. Weh mau makan pake baju gaun. Mau ke warung ganti pake baju ketek. Mau nonton TV ganti pake baju gamis. Orang gue lagi nonton mama dede. Biar berhasil di studio. Iya. Nah sekarang pas gue jadi yatim. Jangankan baju lebaran banyak. Punya baju lebaran satu aja nih. Itu hasil emak gue kredit. Kreditnya lebaran tahun ini. Lunas lah lebaran tahun depan. Ya Allah sedibet deh jadi emak gue. Buat ngunasin satu baju aja. Sampai butuh empat kali sidang isbat. Iya. Dan emak gue nih dulu nih. Emak gue sama bapak gue itu kerjanya dagang. Kalau sehari ga dagang ga dapet duit. Makanya nih ya. Dia tuh ga pernah gitu ngajakin gue liburan. Dari SD. Temen-temen gue mah ya asal liburan ya. Pada jalan-jalan. Pas masuk sekolah disuruh bikin rangkuman tentang cerita liburan. Pada enak. Ada yang judulnya. Aku bertamasya ke Borobudur. Ada lagi yang judulnya. Serunya main pasir di pantai. Lah gue liburan di rumah baik. Malah disuruh jagain warung. Ini apa yang mau gue rangkum. Daftar belanja bulanan. Iya. Pokomi. Utang korek satu. Pomida. Utang beras letter. Poeni. Utang cotton bud dua batang. Ini nih judul rangkuman gue nih. Asyiknya berkontribusi dalam perekonomian warga Cikarang saat liburan sekolah. Cerdas rambangan gue. Iya beneran dah. Bapak gue ini ga pernah gitu ngajak jalan-jalan. Gue ga pernah. Jalan-jalan ke kota tua aja nih. Gue ga pernah. Makanya nih gue sampe sekarang masih penasaran. Itu kota tua apanya. Apa isinya dalamnya Pajarwo semua. Apa gedong yang pada bongkok. Iya gue ke taman mini ga pernah. Ke ragunan ga pernah. Gue cuma tau dari cerita temen-temen gue. Yang katanya di taman mini ada kereta gantung. Di ragunan ada harimau putih. Iya gue percaya-percaya aja gitu. Kalaupun lu nih bilang di ragunan ada gajah pesek. Capung gingsul. Percaya gue. Apalagi lu bilang monyet bisa goyang dua jari. Masih percaya gue. Mungkin begini. Dan bapak gue tuh emang orang yang anti banget gitu. Ngajakin anaknya jalan-jalan. Iya dia bilang nih ngapain sih jalan-jalan. Buang-buang duit. Mendingan duitnya buat beli makanan. Ntar kalo lu mau beli apa? Mau telur gulung. Bapak beliin. Yang segede guluan kabel. Biar kenyang-kenyang dah. Kalo udah kenyang bantuin bapak. Ngapain pak? Mindain sumur. Mbak mama. Yaudah kalo begitu gue mintanya pizza. Eh pizza lu pinta. Gak cocok ntar lu makan. Itu. Lidah lu. Pada ini. Pada keselewok. Terus juga usus lu pada ciut. BAB lu susah. Ntar nih. Itu ampas genjer. Malu nyampur sama empat pizza. Sekian terima kasih nama gue buah. Kuasa Tiga dari Cikaram. Sehat buah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Suruh mindain sumur bagaimana cerita. Hehehe. Dalam sumur kan cuma ada puisi. Kok puisi? Maksudnya? Dalem banget. Yuk langsung aja. Yuk. Ada humor-humur sedikit lah ya. Ma'e duluan boleh main. Ma'e kok mukanya. Kenapa bu Ah hari ini? Ada apa? Ada apa ya? Gak ada apa-apa sih Ma'e. Tapi kamu ngerasanya gimana performenya hari ini? Kurang sih. Kayak kurang tenaga gitu. Iya gitu Ma'e. Kenapa bisa begitu? Kurang istirahat ya serama enggak? Istirahat? Ini aja istirahat. Materi udah hafal? Alhamdulillah. Afal mah hafal. Gak tau ya Kak. Gak tau. Semoga saya salah. Tapi saya kayak melihat buah malam hari ini mentalnya menurun. Terus kayak gak fokus gitu. Jadi ya aku ngerasain. Kenapa ya? Sayang aja sih ini enam besar buah. Setuju. Beberapa langkah lagi gitu. Iya Ma'e. Karena memang makin kesini pasti mental akan sangat terganggu. Makanya memang benar-benar dipersiapkan. Juga kesehatan gitu. Siap. Itu aja sih buah. Cuman menyayangkan aja. Sayang banget hari ini. Oke. Terima kasih Ma'e. Kita cari di Radit deh. Silahkan Din. Ada apa nih? Boah. Kalo aku sih ngeliatnya. Nih catatannya ya. Sebenernya materinya mirip-mirip kayak kemarin-kemarin gitu. Ada diksinya segala macem gitu. Tapi kamu tuh lemas. Terus buru-buru. Feelingnya gak ada. Ilang gitu. Kayak bukan buah tadi. Jangan-jangan. Berarti hantu. Hantu yang kesurupan itu. Ada di tubuh buah sekarang. Apakah kamu Naruto? Ini masalah feel dan pembawaan sih. Dan keyakinan sama materi gitu. 100% soal itu kalo menurut saya ya. Nah pertanyaan baliknya adalah. Ya apa yang terjadi gitu. Kenapa? Kenapa kamu tidak yakin gitu. Kenapa tidak ajak ngebawainnya. Kayak gak nikmatin panggung lah gitu ya. Ya padahal tadi. Ya oke gitu. Maksudnya. Passable gitu. Bisa lah oke. Untuk jadi sebuah penampilan. Kalo kamu ngeliat kayak Ebel itu gak ada yang lucu tapi dia pede. Ya iya iya. Ya perbedaannya ya. Perbedaannya gitu gitu. Nah kenapa gitu. Apa yang terjadi di bawah gitu. Apa ya. Karena kalo kamu gak bisa jawab kita gak bisa jawab juga. Karena ini masalahnya ada di kamu kalo menurut saya ya. Ini sih. Gak ngapa-ngapa. Saya. Mungkin ini aja kali tenaganya lagi. Kenapa apa yang menyebabkan. Boah jadi gak gak keluar gitu kan. Agak biasanya gitu. Kenapa. Apa ya. Enggak. Lebih nervous gak bapak enam besar. Nerves sih. Sedikit deg-degan gitu. Udah deg-besar. Apa tadi gara-gara liat Oki pecah. Terus jadi keyakinannya menurun. Iya sih sedikit gitu. Kan emang nonton Bang Oki juga. Oh ngedrop juga. Iya. Soalnya gue gak mau repot. Oke didi kemarin tuh berarti itu. Iya ya gue gak mau repot ngomongin teknik sih. Karena masalahnya sebenernya ya gak 100% soal itu. Tapi soal diri kamu gitu. Oke. Nah kalau kamu gak tau pembacaannya gimana. Ya minggu depan kalau pun lolos ini bisa terjadi lagi. Dan cuma kamu bisa memperbaiki itu. Kalau urusannya soal mental gitu. Jadi ya pikirin lagi. Tanyain kenapa. Dan gimana caranya supaya gak terjadi. Itu aja ya. Terima kasih ya. Hilidopis ya. Ya. Inkses ya. Inkses ya. Inkses ya. Inkses ya. Aku albiasa. Terima kasih